sakit itu ke Majidun itu agak cepat pakai TCM itu kan satu hari dapat hasilnya cuma hari-hari ini, seminggu ini habis cut rate-nya habis reken-nya kalau ke Surabaya butuh waktu kalau screening itu di Surabaya itu yang lama kira-kira lima hari sama seperti Jawa Tengah waktu itu ya baik dok, ini sudah waktunya mari kita mulai Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Wabinasta'inu ala murid dunia wad-din wassalatu wassalam wa ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd Bapak-Ibu jamaah alhamdulillah kita bertemu lagi di forum Meet Google ini pengajian pagi selama Dhul Hijjah dari tanggal 1 sampai 9 dulu kita mengatakan saya mengatakan 1 sampai 10 tapi karena 10 kan kita sholat idul adham makanya mohon maaf saya koreksi 1 sampai 9 dan 10 nya kita insyaallah bersama-sama mencari tempat sholat idul yang paling aman mudah-mudahan semuanya selamat amin ya Rabbil Alamin syukur kita emang tidak tindinya kita panjatkan pada Allah SWT berupa ucapan Alhamdulillah maupun perwujudan dari rahsia syukur itu tentu dengan amalan-amalan yang sholat antara lain pagi ini kita bersama-sama bisa dalam satu majelis online walaupun tidak ketemu secara fisik tapi secara minimal wajah ini ketemu dengan gadget atau dengan laptop mudah-mudahan Allah menilainya sebagai majelis yang sama hingga fadilah atau pahala daripada majelis ini yang disampaikan Rasulullah kita memperolihnya yaitu sakinah rahmat dan digilingi malaikat malaikatnya amin karena itu nanti kita menambah doa-doa yang kita panjatkan dan terus-terus kita sampaikan salawat dan salam pada junjungan kita Nabi Muhammad salallahu alaihi wassalam para ahli keluarga dan para sahabat-sahabatnya Bapak Ibu Rahimahullah kita telah mengkaji agak lumayan panjang pagi ini kita juga kembali ke kajian tentang kolbu yang keempat kemudian-mudian makin mencerahkan hati kita bahwa kendali utama bagi diri kita adalah kolbu Rasulullah s.w.t telah menyampaikan innafil jasad timud wotan ada satu segumpal daging yang menjadi diskusi para ulama yang kemarin kita sampaikan ada yang menyebutnya sebagai semacam celah atau semacam ruangan berbentuk cemara yang diisi darah hitam tapi tidak dibahas lebih lanjut tapi yang lebih banyak dibahas adalah aspek kalau boleh dikatakan spiritualnya atau goibnya yang tidak syahadah maka kita telah sampai pada kajian yang cukup panjang maka pagi ini mari kita tambah lagi ini mengingatkan firman Allah s.w.t yaitu sudah saya pasang artinya langsung tidaklah bagi seorang yang beriman itu atau yang laki-laki maksudnya mu'minin walah mu'minatin dan juga tidak bagi yang mu'minan mu'min perempuan kalau sudah ada ketentuan idha kodollahu wa rasuluhu dari Allah dan rasulnya telah menetapkan satu ketentuan ayyakuna wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiarotu karena ada pilihan lain jadi tidak ada pilihan lain kalau Allah dan rasulnya sudah menentukan nah di depannya dawa makana tidak dinafikan dari awalnya maka itu kita mulai pelan-pelan belajar tentang ketentuan ketentuan Allah dan rasulnya dengan kajian-kajian ini saya yakin saya sendiri pun masih kurang banyak mempelajari Al-Quran dan Sunnah maka Alhamdulillah kita bersama-sama terbantu saya belajar bapak ibu sekalian mendengarkan apakah saya lebih paham tidak lebih duluan ngaji jadi saya share apa yang saya perlulih dari para ulama saya share insyaallah tidak ada pendapat pribadi kecuali istilah itulah misalnya saya menggunakan istirah sholat itu standar maksudnya standar itu ya tiru Rasulullah kamaru a'im tumuni usul itu ya kita pada waktu sendiri atau bersama-sama dilihat orang itu sama maka yang ujungnya ini yang harus kita perhatikan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya ya'si maka kita mengenal istilah maksiat isimnya ini fiilnya ya'si jadi hati-hatilah kalau kita hanya ikut rombongan banyak karena para ulama sudah memastikan orang yang banyak itu tidak menunjukkan suatu kebenaran kebenaran itu kalau ada ketentuannya dari Allah dan Rasulnya kalau tidak ada ya kita cek ketentuan Allah dan Rasulnya kalau sendiripun kamu benar mengikuti Allah dan Rasulnya itu tetap benar walaupun sendirian jadi jangan grogi jangan khawatir dan itu semua pemerkuatannya adalah kolbunya jadi kita jangan mencari muka istilahnya yang baru saya terima WA bagus sekali ada orang bersepeda gunung naik gunung yang tinggi disitu dikomentari oleh salah seorang ustaz kita kan sekarang dakwahnya pakai pakai apa video klip ya bagus sekali kamu cari muka seperti itu apa gunanya tapi kamu tidak mencari muka pada Allah kalau cari muka pada orang paling-paling ada komentarnya wah hebat atau komentar di HP wow gitu tapi tidak ada efeknya apa-apa tapi kalau kita ini mencari muka pada Allah insya Allah pagi ini kita bersama-sama membentuk satu majlis mudah-mudahan Allah merintuinya kemudian di dalam satu khatis tadi selain sakinah rahmat dan dikeliling malaikat Allah ta'ala juga menyebut-nyebutnya di hadapan makhluknya di hadapan malaikat itu lihat ada orang di padang bisa ketemu orang di jawa tengah coba ini teknologi baru akibat covid yang kita ciptakan ya ada orang yang bilang yang menciptakan yahudi atau cina ya gak mungkin lah kalau Allah tidak rindu semua apa yang terjadi itu atas izin Allah jadi walaupun canggih seorang profesor seorang dokter menciptakan virus kalau tidak diizinkan Allah ya tidak nah mengapa kok diizinkan misalnya memang ya virus itu dibikin oleh manusia ya berarti Allah punya rencana punya punya upaya pada kita supaya kita balik lagi kita balik pada Allah nah terbukti kan banyak orang bilang oh dirumah sering kumpul-kumpul keluarga dirumah sering berjamaah sama istrinya yang laki-laki ada yang dalam tanda berik terpaksa menjadi imam dan sebagainya Alhamdulillah ini orang ini kok presenting oh saya yang presentasi memang pakai layar sudah kelihatan ada presentasi dari peserta oh ya sudah sudah hilang ya ini ini sudah kelihatan lagi ya jadi mari kita terus kaji satu demi satu ayat-ayat Allah dan hatis-hatis Rasulullah mudah-mudahan Allah memberikan perintahnya agar kita ini memperoleh hidayah mudah-mudahan pelan-pelan kita amalkan belum terlambat walaupun sudah tua kalau terlambat itu Rasulullah sudah menyampaikan kalau nyawa sudah di ghor-ghoroh sudah di tenggorohan sudah gak bisa apa-apa kaki tangannya atau akral bahasa dokternya itu sudah dingin nafasnya mungkin sudah satu-satu satu-satu itu istilah dokter Bapak Ibu sekalian yang bukan dari kesehatan ya nafasnya bagaimana satu-satu kesadarannya bagaimana sudah somnolen somnolen itu menjelang koma tapi masih ada sedikit-sedik nafas ya tapi sudah apa pandangannya sudah gak jelas disitulah setan itu mulai menggoda secara intensif maka itu Rasulullah sudah benar menyampaikan ajarannya yaitu laktinu mautakum ila ila illallah talakinkanlah orang yang mau meninggal diantara kamu sekalian dengan kalimah la ilah illallah tapi jangan kenceng-kenceng dan sering-sering nanti malah yang mau meninggal bingung juga itu apalagi rame-rame satu ruangan pateng colotet dalam bahasa Jawa ya jadi harus satu menyebut la ilah illallah di telinga kanan yang lainnya senyap sambil memperhatikan ekspresi wajah yang sakit akan meninggal dunia itu maaf alhamdulillah mulutnya masih bisa apa bahasa Jawanya umi-umi kalau bahasa padang apa bangadril itu gak tahu pisik-pisik bibirnya menandakan sedang berkata la ilaha illallah mudah-mudahan kita semua nanti meninggal dengan mengucap la ilaha illallah karena Allah Rasulullah mengatakan bahwa maka na akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal janah siapa yang akhir kalamnya itu mengucap la ilaha illallah maka masuklah dia ke dalam surga tentu tidak gampang banyak orang yang tidak sanggup mengucapkan la ilaha illallah di akhir ayatnya bapak ibu sudah pernah saya berikan waktu Ramadan atau kapan saya lupa ini saya ulang lagi ada teman yang bekerja di rumah sakit dia seorang dokter itu meneliti jadi telaten beliau itu menelitinya 8000 pasien lebih dia dia gak gak pakai formulir tapi hanya dicatat di bukunya dan ketika pensiun beliau itu menghitung itu 8000 lebih berapa yang sukses mengucapkan kalimah toibah la ilaha illallah menjelang kematiannya bapak ibu mungkin ada yang tahu tidak tidak ya itu di bawah di bawah 10% itu ya yang jelas-jelas betul itu mengucapkan kalimah toibah itu hanya 16 orang Masya Allah dan itu banyak sekali ya baiklah kita lanjutkan kemarin saya menyinggung sedikit tentang salawat yang melalui jalur periwayatan Ka'ab bin Ujroh ini banyak ahli khatis yang meriwayatkan Bukhari Muslim Abu Dawud Ad-Tirmidhi An-Nasa'i Ibn Majah Ahmad Ibn Hiban Al-Bayeqi dan sebagainya maka itu ini digunakan dibaca ketika tahiyat akhir ini riwayatnya begini ada suatu hari turun ayat itu yang selalu dibaca waktu Jumatan dan diantara sahabat ada yang berani menghadap Rasulullah salah satunya adalah Ka'ab bin Ujroh ini bertanya Ya Rasulullah ada turun ayat yang Rasulullah sudah ajarkan pada kami yaitu kami harus membeli salam dan memberi salawat kalau memberi salam Rasulullah sudah mengajarkan yang salam yang sekarang kita pakai itu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh kalau mau nilai 30 ya kalau mau nilai 20 Assalamualaikum Warahmatullahi kalau mau nilai 10 berarti Assalamualaikum Ka'ab ini bertanya bagaimana kalau caranya bersalawat ya Rasulullah kemudian Rasulullah menyampaikan ucapkanlah Allahumma Salli'ala Muhammad wa'ala Ali Muhammad kama Salli'ta'ala Ibrahim wa'ala Ali Ibrahim inna kahamidun majid Allahumma barik wa'ala Muhammad wa'ala Ali Muhammad kama barak wa'ala Ibrahim wa'ala Ali Ibrahim inna kahamidun majid karena kita karena kita sudah tahu ilmunya nanti setiap pagi apakah di awal apakah di akhir kalau di awal saya saja nanti di akhir menjelang tutup kita bersama-sama bersolat pada Rasulullah meskipun yang sekali karena itu akan membawa kebaikan dari jamah kita ini bapak-bapak sekalian dan itu sudah kita hafal semua mungkin juga ada yang menghafalnya dengan Sayyidina ya dipersilahkan saja karena itu adalah ada ulama yang memberikan panduan tapi kalau aslinya memang tidak ada ya karena aslinya memang Rasulullah itu menyebutnya begini tidak ada tambahan Sayyidina dan tidak usah ribut ya zaman sekarang kalau ribut repot yang penting kita harus berjaga-jaga terus begini cara berpikirnya mengapa saya sedikit-sedikit menyinggung 2024 bukan saya ahli politik atau politisi bukan tapi begini suatu hari saya ketemu seorang teman baik dia tokoh dan pernah menjadi kota DPR kali ini dia tidak jadi nah kemudian saya tanya di satu kesempatan ketemu Taziah itu ada saya ingat mantan ketua umum pengurus wilayah Muhammadiyah di Semarang mungkin gurunya Mas Burhan itu karena beliau profesor di IKIP kemudian saya ketemu beliau ini teman saya karena dulu sama-sama aktivis mahasiswa saya tanya gimana Mas sukses tidak karena saya tidak mengikuti berita melihat satu persatu siapa yang jadi DPR gimana Mas sukses tidak wah aku kalah Mas lu gimana kau kalah aku di kalah kalau cah cilik-cilik itu Mas kalau kau bisa dengan pengalaman cah cilik-cilik itu tekoni duit berkarung-karung berdus-dus Masya Allah jadi sekarang ini masyarakat kita dalam situasi tidak sehat memilihnya berdasarkan amplop yang diterima ini kan kenyataan ini ibunya anak-anak punya pembantu juga ngomong gitu saya punya teman tukang kayu dan tukang batu itu juga begitu malah karena alamannya banyak dia dapat amplopnya banyak alamat A dapat amplop alamat B dapat amplop di daerah ketika bekerja dia dapat amplop Masya Allah nah ini kan tidak tidak benar maka saya sering menyampaikan ayo kita didiklah masyarakat supaya di tahun 2024 itu benar milihnya itu sebagai pemimpin karena teman saya itu mengatakan mas ini gawat loh tahun 4 likur kita tidak bersatu mata islam ini kita dihabisi betul ini oleh oleh apa permainan uang-uang itu Masya Allah Nah untuk Bila Imin Dalik maka ini ya sedikit saya menyinggung hal itu jangan dianggap saya mendukung suatu partai saya tidak mendukung suatu partai tapi supaya rakyat ini tahu caranya memilih memilih pemimpinnya bukan main-main dengan cara menilai amplop itu baik kita kembali pada fokus ini dalilnya kenapa kita harus berselawat Bismillahirrahmanirrahim ini hadis yang diratkan oleh Imam Ahmad dan Turmudi yang atau Adil Midi yang disahkan oleh Shuaim Al-Arnaud Majalah Sakomun tidaklah satu kaum itu duduk bersama-sama majelisan dalam satu majelis tidak menyebut Allah di majelis itu Alhamdulillah kita menyebut Bismillah tadi saya saja kadang-kadang ada mari kita bahas malah bersama-sama boleh saya tadi hanya langsung diri saya bahkan dua kali sebelum saya salam dan setelah salam walam yusallu ala nabihim dan tidak berselawat pada nabinya nah disini maaf ya yang sepedaan ini kadang-kadang gak salawatan kan nah ini mungkin perlu sepedaan bersama-sama tapi salawatan kemudian ayo Bismillah Bismillahirrahmanirrahim ayo salawat itu bagus kalau ada yang demikian dan tambah sehat ilaka na'alayhim tirotan ya kecuali mereka itu apa namanya adalah penyesalan memperolehnya mendapatkan penyesalan fa'insya'a azabahum kalau Allah mengendaki mereka mendapatkan siksa Allah menyiksanya azabah mengazab siapa Allahum kepada mereka fa'insya'a atau kalau Allah itu dan kalau Allah itu mengendaki Ghovaro memberikan pengampunan lahum untuk mereka lahum itu lamnya untuk untuk humnya untuk mereka ya jadi ternyata belajar bahasa Arab itu mudah jadi Bapak Ibu jangan punya persepsi wah bahasa Arab itu susah ya enggak itu di di potong-potong itu mudah di saya punya aplikasi Al-Quran itu malah ada dua versi apa penerjemahan yang global dalam satu ayat dan ada pilihan penerjemahan perkata nah ini kita kalau mau belajar serius pasti lama-lama bisa ya paling enggak kosa katanya kita tahu kemudian kita belajar nulis dan bacanya mumpung belum terlambat insyaallah yang ada di sini sudah bisa semua baik kemarin kita sudah berdoa dengan doa yang disampaikan Nabi Suleman ketika bertemu semut semut ini komandanya menyampaikan ayo-ayo pergi-pergi semua masuk ke liangmu Suleman mau lewat Nabi Suleman mau lewat paling-paling dia lewat nginjak-nginjak kita Alhamdulillah Nabi Suleman itu diberi karena Allah bisa mendengar suara semut Masya Allah yang ada kan film itu dokter Doolittle dia bisa mendengar semua binatang berbicara tapi itu masih hayal tapi Nabi Suleman itu asli disebutkan dalam Al-Quran nanti kita yakin bisa mengetahui dengan yakin karena Allah yang menyampaikan kemudian Nabi Suleman tersenyum dan tertawa itu dikira gak tahu kemudian komunikasi kamu gak akan saya injak kami mau lewat saja silahkan masuk dululah kemungkinan dialognya seperti itu kemudian Nabi Suleman menyampaikan rasa syukurnya pada Allah dengan doa berbicara berbicara danishkurnya mataka matakallati ana amta aliyah wala walidayah wa ana amala sholihantallahu bidah-dekan ini kalau ini wa aslih li fi duriyati ini tubdu ilaika wa ini menal muslimin tapi kalau doa Nabi Suleman kemarin mohon dimasukkan sebagai orang yang sholih wa adhlilni fi ibadika sholihin Jadi kita sekarang mengenal dua, doa depannya mirip, doanya persis sama, sampai wa'an'a amalah solihan talbohu. Intinya kita ini supaya bisa bersyukur dan bisa mempunyai amalan yang soleh talbohu yang engkau rindui. Wa'aslih li fi duriyati dan perbaikilah keturunanku. Jadi tidak hanya anak, terbatas anak, tapi terus saja. Ini kaitannya kenapa kita selalu berbicara Indonesia 24, karena emang sudah pakai sistem itu, mau pakai apa lagi? Tidak bisa lagi kalau kita tidak bersatu dan tidak hanya tahu cara memilih pemimpin, ya maaf ada kata-kata didi kempot yang bilang ambiar itu bisa jadi kenyataan. Sekarang saja sudah masalah kan. Bapak-Ibu sekalian mendengar ada satu desa konversi ke agama lain, 50%, sekian persen, sekian persen. Karena ada upaya-upaya, ya. Dan kita memang tidak menjangkau dakwahnya. Dakwah kita kan, dulu saya sampaikan, PCD, Passive Case Finding, yang mau datang. Seperti sekarang ini yang mau datang. Harusnya lebih jauh saya mendatangi, ya. Tapi di antara Bapak-Ibu sekalian ada yang saya datangi dengan saya kirim materi, memang. Jumlahnya ratusan, mudah-mudahan dibaca. Amin, ya. Nah, kemudian ujungnya ini tubtu ilaiqa wa inni minal muslimin. Aku taubat kepada engkau, ya Allah. Dan sesungguhnya aku ini adalah termasuk gelombangmu orang yang berserah diri atau Islam, ya. Baik, ini kita sudah mulai banyak doa. Nanti kita hafalkan dan dirsapi. Karena Allah tidak akan menerima doa orang yang gofilin, orang yang lalai. Jadi orang yang ngapal doa banyak, tapi nggak ngerti maknanya, ya. Siap-siap laka. Jadi kita hafalkan satu-satu, mudah-mudahan makin hafal dengan maknanya. Baik. Baru pengantar sudah banyak. Nah, mari kita masuk ke kajian yang keempat. Nah, ini kemarin kita sedikit-sedikit nambah. Hari ini ada saya tambahkan dua lagi, pemberani dan malu. Tapi hari ini yang kita bahas malunya. Artinya hati yang sehat, yang hidup yang sehat, itu isinya adalah hebat-hebat. Isinya positif semua. Dan unggul semua. Maka itu mati selam harusnya unggul, ya. Karena ditempa, digodok, diolah, di bahasa Jawa, di kawah, contoh di muka. Nah, mudah-mudahan kita bisa meniru sifat-sifat itu yang nanti berguna untuk diri kita, keluarga kita, dan masyarakat kita. Amin. Nah, ini di hadis yang ke-20, kita bicara tentang malu. Ini hadis Arba Inoah yang kemarin pada awal-awal saya ceritakan. Ini sudah diterjemahkan, ya, 42 hadis. Hadis, Alhamdulillah, yang ke-20 ini diriwetkan oleh Abi Mas'uddin. An-Abi Mas'uddin, Uqbada Ibni Amrin. Di nama sendiri aslinya adalah Uqbah bin Amr, tapi kunyah atau juluganya adalah Abu Mas'ud. Dia tergelong orang Madinah, maka ditambah Al-Ansuri. Kemudian ditambah lagi Al-Badri, karena menurut riwayat, beliau ini rumahnya tinggal di Badr. Tempat ketika ada perang itu. Rasulullah SAW, apa namanya, beliau berkata, Kita doakan pada beliau, semoga Allah merinduinya. Ba'ala Rasulullah SAW, Inna mima adrogan nasu mingkala min nubuah al-ula, idalam tas tahi fasna ma syiqta raul bukhari. Sesungguhnya, mima adrogan nas, apa-apa yang diketahui oleh manusia, mingkala min nubuah, dari perkataan kenabian atau para nabi-nabi terdahuluan al-ula. Itu adalah, idalam tas tahi, kalau kamu tidak punya malu, fasna ma syiqta, maka apa saja boleh kamu kerjakan. Atau kerjakanlah apa saja. Fasna itu Amar, apa fi'il Amar. Kerjakanlah ma syiqta apa yang kamu suka. Ini bukan disuruh, tapi ini jawanya dilulu. Dilulu. Sa'ar mu'kono. Tapi di belakangnya ada tambahan dalam hati. Jadi ini adalah kalimat nubuah, kalimat nabi-nabi terdahulu. Jadi kita harus yakin ini, maka kita tidak boleh sembarangan, tidak malu. Nah sekarang ini ada krisis malu memang. Allah alam ya. Jadi ini juga sama seperti Allah memberi apa, memberi peringatan yang keras pada orang-orang yang bersembunyi darinya, seolah-olah tidak diketahui oleh Allah, berbuat maksiat. Apakah dilemparkan ke dalam neraka itu, lebih baik amai yakti aminan yaumal kiamah, atau yang datang dengan aman di waktu hari kiamat. Yang lamu ma syiqtum, berbuatlah sesuka hatimu, innahu bima ta'amaluna bashir. Sesungguhnya, Allah ta'ala bima terhadap apa yang kamu kerjakan, tak maluna bashirun melihat. Jadi ini juga sama kelasnya. Jadi dengan sabdan nabi Muhammad SAW tadi. Ini sudah saya artikan, nanti saya tempel yang kajian berikutnya yang saya kirim nanti Bapak-Ibu sekalian mudah-mudahan akan terima. Sudah saya selesikan tadi malam, karena kalau hanya seperti ketika saya menyampaikan ta'usia kan tidak lengkap. Saya lengkapi itu. Maka itu nanti tulisannya kecil-kecil, mau dimaafkan. Tapi saya cek di HP masih bisa untuk dibaca. Nah berikutnya, yang kemarin kita pembagian hati atau kolb itu para ulama, termasuk Imam Ghazali membaginya ada beberapa konsep kan. Salah satunya soder. atau dada. Nah ini juga ada khatis yang perlu kita cermati. Ini mengapa dikaitkan dengan malu? Karena ini ada aspeknya malu. Mari kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim Manin Nawas Ibni Saman Al-Ansori Ini juga orang Madinah lagi nih. Yang diberi kunyah atau gelar di belakangnya. Al-Ansori itu berarti orang-orang yang menolong orang yang hijrah. Kalau yang muhajirin disebut tempatnya tempatnya Mekahnya itu kan suku-sukunya diketarui. Atau binnya panjang bin ini bin itu. Saya aja sampenya hanya Mbah saya Sanusi ya. Di atasnya kok waktu itu gak tanya. Harusnya nanya terus dicatat ya sehingga ketika Bapak Ibu kita sudah meninggal kita tahu. Maka itu ada Ustaz Adi pernah ya menyampaikan silsilahnya I.H. Ahmad Dahlan sampai nyambung kepada Rasulullah itu luar biasa. Artinya ada catatannya. Kalau di kampung saya gak ada catatannya jadi Mbahmu dulu namanya Zuhri Mbahnya lagi namanya Sanusi tapi berikutnya juga sudah gak jelas ya Pak. Tapi ya meskipun terlalu terus kita doakan tiap Jumat atau tiap sholat ya Allahumma fil lil mu'minin wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahyai baik yang hidup wal amuat maupun yang sudah meninggal dunia. Nawas ini berkata kola dia bertanya saat itu Rasulullah SAW aku bertanya pada Rasulullah SAW ini mulai mengenal ada sa'ala sa'ala itu fiilnya kalau digandengkan itu berarti saya sudah bertanya kalau sa'alna kami banyak ya sa'alat itu perempuan apa namanya kalau sa'ala kembalinya kepada dia laki-laki satu kalau sa'alat dia perempuan satu dan seterusnya itu belajar bahasa Arab bisa nanti saya juga punya kepikiran wah midgoogle kita ini tiap pekan ada hari-hari orang belajar bahasa Arab nanti kita cari ya yang berkenan untuk membuka pelajaran bahasa Arab nanti kita bisa bertambah ilmunya SAW anilbiriwal ismi tentang apa itu kebaikan dan apa itu dosa faqala albiru khusnul khuluk nah ini penting sekali bahwa kebaikan itu adalah apa baiknya akhlak kita khusnul khuluk jadi Alhamdulillah kita di Jawa sudah diajari itu oleh orang-orang tua kita dulu saya kalau diajari kalau kamu lewat di hadapan ada orang tua bungkuklah tangannya satu begini sekarang kayaknya gak ada ya kayak dur sosono kayak wayang lewat aja jret maaf ya mari kita ajari anak cucu kita untuk berlak-lak mulia berlak-lak mulia salah satunya menurut Rasulullah itu menghormati yang tua yang dua menyayangi yang lebih muda ya Rasulullah sampai bersabda orang yang tidak hormat yang lebih tua tidak sayang pada yang lebih muda itu laisamina tidak termasuk umatku dan dosa itu apa yang terbetik dalam dadamu nah ini soder kan nah itu jadi soder itu luas kolbu itu luas di bagian-bagiannya termasuk soder ini wah karita kamu tidak suka ayat toli'a alaihinas kalau diketahui manusia rawa muslim ini imam muslim yang melewatkan jadi berarti apa malu kan kalau diketahui maka itu saya masukkan malu dalam kelompok kolbu isinya kolbu kegiatan dari kolbu kolbu yang sehat hidup dan sehat itu pasti ada rasa malunya kalau sudah tidak ada rasa malu waduh itu krisis itu hati-hati jadi pasti malu harus malu nah mari kita lihat berikutnya ini dari Sa'labah Al-Hushani dari Hushani kultu dia sudah berkata kola ditambah kultu ya Rasulullah akbirni bimayahilu li wa yahrumu aliyah jadi para sahabat dulu cerdas-cerdas bertanya untuk dikabarkan pada yang lain kabarkanlah pada diriku ya Rasulullah bimayahilu li apa yang dibolehkan untuk diriku li itu kembalinya lam untuk kepemilikan pakai yak itu berarti kembali ke aku kalau lana berarti pada orang banyak yang bersama-sama atau kami makanya saya sering menyampaikan hati-hati orang berani disuruh berdoa ya ini ini sering orang pokoknya itu saja berdoa tahu-tahu doanya pada dirinya sendiri kalau saya ada orang yang berdoa seperti itu enggak saya amin itu karena dia berdoa untuk dirinya sendiri orang sedang mimpin kok harusnya jadi hati-hati kalau diminta berdoa saya pernah menegur junior itu ngawur kamu tapi sendiri ya jangan-jangan depan umum itu malukan karena sudah akrab ngawur kamu tadi doanya apa pak saya keliru ya nah ini bagus kan berarti dia mendapat kita ya masa kamu doa untuk dirimu sendiri suruh ngamini orang sebanyak itu kamu kata Rasulullah berkhianat tuh pada kelompokmu ya karena enggak paham saja tapi berani berdoa maka jangan berani-berani kalau enggak enggak bisa ya kalau enggak paham jangan berani-berani wah anjang doanya kembalinya li semua malah ada yang doa diawali dengan apa sayidul istighfar kembali pada dirinya itu Masya Allah karena saking enggak taunya kita tiap hari berdoa sayidul istighfar itu enggak boleh untuk mengimami di forum itu untuk doa pribadi ini sedikit ini ini bagusnya Rasulullah mendekat So'adhan dan Nabi Yus mendekat jadi kalau bicara itu agak jauh beliau selalu beliau selalu mendekat dan berhadapan wajah tidak pernah melengos Rasulullah kalau bicara itu langsung bertetap muka dengan sejuk dipandangnya sahabatnya itu kan mendekat dan memandang wajah si taklabah itu fakola kemudian beliau berkata ini berarti rinci cara menyampaikan berita itu albiru masakanat ilaihin nafsu kalau tadi albiru khusnul khuluk ini dikembangkan lagi jadi Rasulullah kalau menjawab itu banyak sehingga sahabatnya mengumpulkan menjadi satu ilmu kebagusan atau kebaikan masakanat ilaihin nafsu apa-apa yang membuat nafsu berarti maka Imam Gozali kan pernah membuat satu definisi bahwa salah satu bagian kolbu adalah annafs nah ini apa-apa yang membuat tenang ilaihi kepada si albir itu annafsu apa dirimu yang berupa hati ya annafsu termasuk hati watma'anna ilaihin kolbu nah di belakangnya langsung disebut watma'anna dan tentram karena kebaikan itu ya Pak hati ya jadi titik balik apa umpan baliknya dari kebajikan atau kebagusan atau kebaikan yang kita kerjakan itu kembalinya bagus kepada kolbu kepada nas menjadi sakana jadi sakina bu sakina itu mudah-mudahan ada disini sering beliau ikut pengajian kita dari banyak negara beliau itu istri dari bapak wakil bupati waktu itu yang saya bersama-sama bapak di supeno alhamdulillah watma'anna ilaihin kolbu tentram karena itu hati ya si hati nah kemudian definisi wal ismu malam taskun ilaihin nafsu sebaliknya dosa itu membuat tidak tenangnya geroginya goncangnya kemarin saya menulis di powerpoint itu tergoncang hatinya kalau melakukan dosa Rasulullah juga menyampaikan ada nukitat nuktatun saudau dititikkan satu titik hitam setiap dosa makin besar dosanya titiknya makin besar maka itu kalau orang berdosa terus lama-lama hatinya hitam karena banyak titiknya kemudian walatatma'inna ilahil kolbu nah sebaliknya sama menjadi hatinya tidak tentram tadi karena tidak tentramnya kemudian tidak ingin diketahui orang lain wakarih ta kamu tidak suka apa ayatoli anas kalau diketahui oleh manusia wain aftak wain aftakal maktun walaupun kamu itu meminta fatwa diberi fatwa para pemberi fatwa gak apa-apa gak apa-apa misalnya itu kan ada yang begitu wain aftakal wain aftakal wain aftakal jika kamu itu meminta fatwa al-maktun pada orang yang memberi fatwa nah jadi jadi walaupun ada yang memberitahu itu di luar saja tapi di dalamnya selalu timbul satu rasa tidak bahagia ya nah sehingga seperti riwayatnya imam al-gazali itu dipanggil oleh Sultan waktu itu oleh Khalifah untuk menjadi kodi ya untuk menjadi hakim tapi hatinya tidak bahagia karena melihat hal yang aneh-aneh kan ada penekanan misalnya suruh membenarkan orang yang salah atau menyalahkan orang yang benar yang kedua beliau ini ingin membuat madrasah maka kemudian resign ya mengundurkan diri dan itu menjadi apa namanya inspirasi bagi seorang di daerah saya masih kerabat kalau memanggilnya Pak Lik Pak Lik Dahlan beliau menjadi jaksa kemudian ditawari menjadi kepala kalau orang ditawari menjadi kepala langsung sujud syukur kan Alhamdulillah enggak lain apa namanya sahabatnya nabi ada yang ditawari jabatan oleh nabi nangis semalaman nah ini sama dengan Pak Dahlan SH kemudian beliau ternyata sudah mempersiapkan diri kuliah notariat ternyata nah setelah menolak ya enggak ditawari lagi lama-lama setelah notariatnya lulus ngambil pensiun itu dengan praktek notariat dulu saya enggak paham tuh saya sama bapak saya menyalahkan wah Pak Dahlan dari Kondadi Kepala Kejahatan Ngora Gelem ya Dalkan iso kagu berjuang ya Pak saya bilang gitu tapi kebetulan enggak ketemu karena saya di Semarang nah lama-lama saya teliti itu ternyata beliau tidak mau karena proses seperti yang kemarin kita bahas kan hari-hari kemarin kita bahas kalau enggak kuat pergi apa ilmu kedokteran itu dalam pencegahan penyakit kalau kuat baru silakan karena sudah divaksin kuat tapi beliau itu pilih menguturkan diri Masya Allah luar biasa itu memberi inspirasi pada diri saya kemudian yang jujur itu adalah fitrah kita ingat ada hadis Bapak Ibu mungkin masih ingat ada hadis yang berbunyi Kulumauludin Yuladu Al-Fitrah setiap anak yang dilahirkan Yuladu oleh orang tuanya itu setiap kelahiran Yuladu dilahirkan Al-Fitrah di atas fitrah maka orang tuanya lah kedua orang tuanya jadi hati-hati kalau ada orang mortad maaf kalau ada orang mortad itu nomor satu yang salahkan Allah adalah orang tua maka itu saya sering ayo dibina anak-anak kita dibina cucu-cucu kita karena nanti doanya nyambung kan tiap Jumat minimal lah tiap Jumat ya minimal kalau Jumatan itu ya Allahumakfir lili mu'mini nawal mu'minan lah kalau sudah mortad putus kan gak bisa nyambung doa gak boleh mewarisi udah bukan saudara lagi ya meskipun kita sangat mencintai tapi ya itu hanya cinta superficial tapi secara agama sudah gak gak ada lagi hubungan ya Masya Allah maka itu inilah gunanya kita selalu membuat apa namanya majelis taklim supaya saya mengingatkan anaknya diajak saya ngomel tuh pada anak-anak saya ayo bergabung kamu kok gak bergabung toh sibuk pak sedang masak mau masak dinyalakan aja temen-temenku juga banyak yang masak tapi sambil jalan-jalan mendengarkan ya bisa saja ya ini Inas Sitko Tumak Niat Tumak Ninatun sama kan ya dari yang hadis yang lain Welkariba Ribatun ini sada yang pendek dari Rasulullah tapi luas sekali pemahamannya atau beliau itu adalah dikenal sebagai Jawami Ulkalim mengomong sedikit tapi kalau diterjemahkan ditafsirkan sangat luas nah jadi sekarang ini jika ada orang kok kuat kolbunya bergelimang dosa itu sungguh hatinya telah mati itu ya sering sering nyeletuk wah hebat sekali ya kok kuat berpuluh-puluh tahun korupsi baru ketahuan di dindingnya sampai di bobol ada uang yang bertumpuk-tumpuk masya Allah gak mungkin jarak pendek gak mungkin sudah digalang lama berarti beliau berjuang terus mengatasi kolbunya yang betul-betul diberi oleh Allah hidayah berperang terus ingat surah Asyams ya ayat 78 atau 89 kadang-kadang lupa ya kan ada dua kita diberi Allah yang untuk ketakwaan dan untuk kejahatan kefujuran atau Muhammad Ali menerjemahkannya kebuasan kebinatangan kemudian kalau sudah mati berarti masuk ke surah Al-Baqarah ayat 6 ya mereka itu kamu beri tahu atau tidak ya mereka itu gak akan beriman layu minun kenapa khatamallahu ala kulubihim wa ala sam'ihim wa ala absurihim misyawatu walahu ma'adabun jangan sampai kita kesana baru hatinya tidur baru hatinya tidak sehat aja kita sudah harus berobat itu supaya hatinya menjadi sehat kembali salah satunya kemarin kita beberapa poin kita diberitahu oleh Rasulullah dan Allah swt dengan buaca surah Al-Quran tahu maknanya kemudian berdikir hatinya selalu berdikir tapi berdikir yang ngerti betul misalnya akbar ya Allahu akbar itu harus paham itu akbar itu bagaimana salah satunya dengan fikir matahari 4,5 miliar tahun ya itu kata para Ali kan umur dunia sekarang ini 4,5 miliar tahun nyala terus dan suhunya 25,5 miliar derajat celcius nah itu akhirnya akan kita takut pada Allah dan seterusnya ya banyak cara fikir dan pikir itu juga mereka yang tergolong hatinya mati kita doakan masih hidup ya ada sedikit bagian yang masih hidup lalu tergoncang ya ketika masuk sel tergoncang tuh oh iya ya kok saya kok begini nah akhirnya mendapatlah hidayah malu dan sebagainya maka itu kalau ketangkapkan di kurkupi ya di apa saja untuk nutupi itu itu menunjukkan Rasulullah benar sabdanya tadi maha kafisodrik kamu tidak mau dilihat oleh manusia maka satu hari akan sadar dan tobat nah ini kita doakan kita dorong di majlis ini orang yang ngomong begitu betul-betul disetujui menjadi GC apa itu GC kalau itu kalian tahu nggak GC justice collaboration pernah kan mendengar kiriman-kiriman WA yang terakhir-terakhir ini si Anu yang ada di sana karena tangkap KPK mau buka-bukaan tapi minta izin sebagai GC sebagai apa justice collaborator tapi lama nggak di ACC kita doakan yang ACC cepat yang di ACC ini kesadarannya kuat terus hingga stabil tetap mau ngomong apa adanya amin ya rebal alamin nah ini tadi kita simpulkan karena 10 menit terakhir nanti kita diskusi dosa itu kirinya dua ada keraguan kebimbangan kegoncangan hati dan tidak suka dilihat oleh manusia salah satunya malu kita sering melihat di TV orang yang ditahan KPK malah nah ini yang disebut hatinya mungkin belum mati tapi ditutupi ya seolah-olah dia kuat tersenyum-senyum melambil-lambilkan tangan Masya Allah itu saya sering mendengar komentar orang yang gregeten ya wuh tangkapu malah ya saya nggak komentar lah ya saya sampaikan disini kita doakan aja mereka menjadi dapati daya apa isi hatinya kita nggak tahu seperti kemarin kita ada pepatah dari barat kalau kita memukul besi maka kedengaran dentingnya kalau kita memukul hati manusia kita tidak tahu apa akibatnya kita menang ya senyum-senyum nggak apa-apa nggak apa-apa tapi sebenarnya dendam bisa saja maka itu orang Melayu bilang dalamnya laut bisa diduga dalamnya hati siapa yang tahu nggak ada yang tahu nah jadi mudah-mudahan masih ada sisi sedikit dari sifat hatinya yang sehat di dalam fisik juga ilmu kedokteran hati ini luar biasa paling besar organ paling besar dua setengah kiloan ya hati ini luar biasa tapi ini nggak sama dengan kolbu ya hati ini sakit bertahun-tahun nggak apa-apa mencapai 25 tahun tinggal 5% masih kurang dari 5% baru ketahuan kalau dia sakit hati timbul macam-macam gejala akhirnya cepat terminal kan maka harus ditransplantasi yang sukses Pak Dahlan Iskan Alhamdulillah sekarang bermanfaat dia mendirikan I de-wish di-i-wish Dahlan Iskan wish saya sering baca tulisnya bagus-bagus tentang kebaikan tentang orang yang sukses tentang orang yang tidak dikenal tapi baik dan sebagainya nah kita doakanlah juga tidak lupa diri kita juga kita berdoa timbul rasa malunya kemudian dapat hidayah berpikir bagaimana nanti anak istri saya kok sampai saya begini masuk suatu tempat yang sempit berjerujib meskipun kata teman dan ini teman saya berani bersumpah bisa direhabilitasi ruangannya menjadi ber-AC nah untuk bila yang minta-lika dan keturunannya kan repot itu menjabat cap jadi maka kita jangan sampai ke sana kita jaga kita rawat kolbu kita agar salah satunya pagi ini kita kaji bisa memunculkan rasa malu demikianlah bapak ibu sekalian karena waktu saja kita tadi terima kasih ada diskusi dengan dokter indah dari ngawi pembelajaran kita semua untuk makin paham tentang covid kami persilahkan bapak ibu sekalian kalau masih ada pertanyaan nanti mulainya mundur ini juga selesainya mundur mohon dimaafkan silahkan bapak ibu sekalian assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh oh bangadril silahkan bangadril ya di dalam Al-Quran itu banyak disebutkan ya masalah kalbu dan masalah yasdurun mas dada gitu itu banyak dalam ayat saya lihat yasdurun dada jadi saya sadrun sadrun ya sadrun ya sadrun jadi saya belum paham nih sebenarnya beda sadrun ini dengan kalbun ini apa sebenarnya nih ya ya kita pakai pendapat ulama ya bang bukan pribadi saya jadi kalbun itu yang jeneriknya yang yang umum yang yang pengertian yang sangat luas itu kalbun nah di dalamnya ada sodrun ada nafs ada al-akl nah itu ada fu'ad masih ingat ya pertemuan ketiga pertemuan berapa itu jadi maka itu semua ulama menyampaikan misalnya nih lahum kulubun layafkohu nabiha jadi kulub itu kalbun itu kalbun itu bisa berfikir tapi fikirnya fikir yang dalam yang tidak sekedar superficial bukan analitis tapi mendalam tapi di surat lain kemarin takaji mayuritillahu ayyahdiyahu yasroh sodrohu lil islam diluaskan dadanya untuk menerima ajaran-ajaran islam ajaran islam ini luasnya luar biasa gak selesai-selesai saya belajar karena belajarnya juga sambil menjadi dokter sambil menjadi dosen ya mohon maaf itu kalau imam shafi'i kan sejak umur 12 mengaji pada imam malik masyaallah itu full time hafalannya masyaallah luar biasa nah kita ini alhamdulillah lumayan ya sepekan sekali maka itu istri saya aja bingung bulat-balik aku kok makin tidak mudeng buat terangkai hati ada jantung ada liver oh enggak itu itu malah imam hujali gak menunjuk jantung dan liver tapi menunjuk satu rongga di dalam dada berbentuk kerucut yang isinya darah hitam gak ada dibuktikan oleh ahli anatomi kan nah itu tapi rasulullah waktu kecil kita ulang ya kisahnya waktu balita itu dibersihkan sekali lagi dibersihkan waktu mau isrokmi rajbang itu dibuka oleh malaikat jibril tapi saya waktu itu juga ketika baca itu terbetik disini oh ini persiapan ke langit ya kalau kita sekarang pakai-pakai astronot kan Allah sendiri menyatakan kalau naik ke langit itu dadanya menjadi sempit haro jan ya so'adu fisama seperti naik ke langit nah jadi kembali ke sodron itu bagian dari kolb jadi kolb luas-luasannya yang jeneriknya maka kolbun dan kulubun maupun failnya ini ratusan kali disebut Allah SWT diketahui oleh yang ngitung beneran ini para pakar-pakar itu 132 kali bang ya diulang-ulang tapi yang dalam bentuk fiilnya atau pekerjaannya hati 36 kali jadi kalau ditotalkan 100 berapa itu 60 8 ya saking pentingnya kolbun maka ini pengajiannya panjang kan ini pertemuan keempat belum selesai masih di lima bang insya Allah yang kelima nanti kita bahas jadi berarti sodron itu bagian dari kolb nafs bagian dari kolb fuad bagian dari kolb gitu demikian bang dan bisa mulai reposisi kembali ya menyatukan kembali ya saya masih ini juga penasaran juga masalah Rasulullah mau israt itu dibuka dadanya itu ada juga ulama mengatakan itu betul-betul jantung ini masih bingung tidak ada keterangan jadi kalau saya pilih begini kalau tidak ada keterangan ya sudah serahkan pada Jebril yang tahu Jebril jadi enaknya beragama Islam itu harus objektif ada keterangannya enggak enggak ada keterangan enggak usah ngarang kebanyakan kebanyakan orang sekarang kan ngarang-ngarang tuh terus bikin video clip ya video nah itu bahaya kalau sampai itu salah salahnya sampai hari kiamat tuh ya kan makanya saya betul hati-hati ini dalam membuat ini pendapat pribadinya kan sedikit tuh misalnya pendapat pribadinya mudah-mudahan orang yang masuk KPK itu masih ada kolbunya itu pendapat pribadi sehingga nanti mereka punya rasa malu berani menjadi justice kolaborator itu kan enggak ada dalam dalam kajian-kajian tapi dari yang definisi kolbu saya enggak enggak ngambil pribadi saya saya cari dari pendapat ulama karena kita ini itbak saja bukan pakarnya kan dari awal saya sudah bilang saya bukan pakarnya tapi berusaha memahami dari pengajian yang dari kecil saya ikuti kemudian kitab-kitabnya kita masih diberi oleh guru-guru kita yang dulu sehingga nanti menyambung-nyambung pengertian ini saya sampaikan pada jamaah demikian bang jadi luas sekali jadi kesimpulannya yang penting ada keterangan itu kita imani kita percayai kalau enggak ada ya serahkan kembali pada Jibril karena yang membuka dadanya Jibril dan Rasulullah enggak bisa menerangkan karena beliau obyeknya kan obyek yang dioperasi jadi enggak bisa menceritakan jadi aku cuma dibaringkan kemudian Jibril membuka dadaku dan mengambil sesuatu ya sudah selesai kita enggak ngarang-ngarang lagi jadi enteng hidupnya kalau memang bisa ketemu Jibril kan bisa nanya masalahnya enggak bisa gitu bang cara-cara saya berpikir jadi enggak terjangkau apa namanya serahkan kembali pada Allah dan dan Rasulnya dan malaikat yang bekerja waktu itu demikian bang jadi tidak bingung terima kasih sama-sama bang ini karena banyak chatting saya buka ya jadi untuk yang tanya-jawab Alhamdulillah ini Mas Yuga Pak Kuryanto hadir nih Alhamdulillah nanti boleh nulis nomor HP kemarin enggak salah sudah nulis tapi lupa saya save tapi Bunarti sudah Pak Burhan pergi karena ada acara presentasinya tidak terlihat tadi Bapak Ibu sekalian ini oh sebentar ya kemudian apa namanya oh ada satu aja ini mohon dibuatkan panduan doa biar benar mana untuk diri sendiri dan mana untuk doa bersama sebagai pemimpin doa kita di kampung sering dianggap sudah pinter karena berdikat dokternya kadang di ID PDU juga diseru pimpin doa ya benar insyaallah dok nanti saya saya kemas PDF ya nanti tata cara doa dilapan doa-doa yang masyur ya saya setuju dengan ulama di ulama-ulama salaf yang kira-kira di abad ke 45 itu ano menyampaikan begini loh ini kok banyak doa beredar jadi waktu itu juga sudah ya ya orang ngarang-ngarang puisi menjadi doa itu banyak nah terus para ulama itu menyampaikan kembali saja kepada doa dari Al-Quran dan Rasulullah kan banyak banget saya aja gak selesai-selesai itu saya saya teliti dan saya hafalkan dan saya amalkan jadi insyaallah nanti dokter Amrozi nanti saya tulis mudah-mudahan diberi kesehatan dan waktu karena makin hari makin banyak tugas nih diwasi doanya amin dan ini materinya insyaallah nanti kita kirim yang zoom ya nanti ya kemarin saya kerjakan sebagian kemudian ketumpuk kegiatan yang lain baik ini Bapak Ibu sekalian sudah oh ya apa zoom ya nanti kita tulis ya baik Bapak Ibu karena mungkin ada yang bekerja jam 7 dan seterusnya mari kita akhiri kembali saya ke tayangan apa namanya doa-doa yang sudah kita biasa mengamalkan pertama salawat dulu ya mari kita bersalawat kemudian berikutnya doa yang kemarin kita kaji kita baca mudah-mudahan lama-lama hafal Allahumma aslih li dini alladih wa ismatu amri wa aslih li tunyaya alladih fiha ma'ashi wa aslih li akhirati alladih fiha ma'adi wa ja'alil hayata jiatatalli fi li khair wa ja'alil mawta rohatalli mingkul lishar nah ditambah juga boleh apa ya arhamar rohimin itu kadang-kadang para ulama sampai begitu wahai yang maha pengasih kasihilah kami kemudian ini doa supaya terindah dari covid ya dan penyakit lain yang berbahaya tidak hanya covid karena penyakit kelahannya banyak juga Allahumma inni a'udhubika minal barosi wal jununi wal judami wa sayi wal asqam kemudian digir mari kita berdikir subhanallah wabishamdi'i wabishamdi'i adada khalqihi walidho napsihi walidho napsihi wazinata asyihi wa middha da kalimati dua kali lagi subhanallah wabishamdi'i adada khalqihi walidho napsihi wazinata asyihi wabishamdi'i ya 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 kalau tani wakana abduka wakana ala ahdika waktaqa masatah tu wudhu wudhu wikam insya'r ma sona'ala wabu ullaka bini ulatika alaiya wabu ullaka bintam bintam fawfilli fa'innahu ayawfruh binubah ila anta janbraditu raditu billahi rabba wabilbaslamin wabimuhammadin nabiya wadidubillahi rabbil islami dina wabimuhammadin nabiya wadidubillahi rabbil islami dina wabimuhammadin nabiya terakhir, mari bersama-sama membaca Al-Fatihah, Bapak-Ibu sekalian berdoa sesuai tuntunan Nabi di Iyakana Abudu, Iyakana S.A. dan Walamdolin kepentingan masing-masing, insyaAllah silahkan, ini masih dalam majlis mudah-mudahan dikabulkan Allah, dan titip biasa mudah-mudahan pengajian ini bertumbang dan bermanfaat pada umat Al-Fatihah Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah Alhamdulillah Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih semuanya Sampai-sampai Pak dokter Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih